Intro Puluhan mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwa dan Komunikasi Uwun Aranidi melakukan aksi penolakan terhadap ketua jurusan komunikasi dan penyiaran Islam yang dipilih oleh dekan fakultas tersebut beberapa waktu lalu Mereka menuntut agar ketua jurusan yang dipilih segera diganti karena ketua jurusan terpilih tidak memenuhi salah satu cara sebagai ketua jurusan Aksi itu berlangsung di area parkir Fakultas Dakwa dan Komunikasi Uwun Aranidi pada 7 September 2016 Koordinator Aksi Alkol Sarni menyebutkan dalam aturan pengajuan sebagai ketua jurusan tertulis bahwa yang bersangkutan harus sesuai bidang jurusan atau yang berlatar belakang pendidikan seperti jurusan yang diduduki Menyangkut keputusan pihak dekanat Fakultas Dakwa dan Komunikasi dalam hal mengambil keputusan pengangkatan ketua jurusan yang menurut kami itu telah menyelai aturan sebagaimana yang telah tercantum dalam statuta yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam pasal 55 mengenai pengangkatan ketua dan sekretar jurusan itu bahwa saya di poin I terdapat syarat yang berbunyi ketua jurusan harus berdasarkan bidang keilmuan yang akan didukinya tapi kenyataan kita lihat bahwasannya ketua jurusan yang diangkat itu bukan berlandaskan, bukan berdasarkan bidang keilmuan beliau itu adalah memiliki background keilmuan manajemen S2 manajemen S1 teknik Wakil dekan 1 Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Arahaniri Jauhari mengatakan akan memberikan laporan kepada dekan yang saat ini berada di luar kota Dari Banda Aceh, Mirna Sari, Zulka Idah melaporkan untuk Sumberpa TV Jangan lupa like, share, share, subscribe, dan share, dan share